Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di vlog sederhana gue Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa Di tengah keadaan bumi yang lagi tidak sehat lah Lagi sakit bumi kita Sekarang hari Sabtu tanggal 18 April Udah hampir 3 mingguan ya Pemberlakuan walk from home itu ditambah Sekarang tuh udah seminggu lebih sehari deh Sejak gue lakukan pembatasan sosial berskala besar Kondisi-kondisi kayak gini menyebabkan Kendaraan yang tadinya kita sering buat pake kerja Atau buat jalan-jalan menjadi lebih sering nganggur cuy Jadi paling jalan tuh beli-beli kebutuhan dasar Ke pasar atau ya buat beli kebutuhan-kebutuhan Dan perjalanan yang urgent lah Jadi jarang dipakai Bahkan mungkin ya dari kalian ada yang Kendaraannya sejak diperlakukan walk from home itu Jarang dipakai Mobilnya jarang dipakai Yang deket-deket kemana-mana pake motor gitu Dan bahkan mungkin ada yang selama sekali gak dipanasin Itu gue jamin akilu soal kalau akilu itu udah gak optimal Atau udah lama lah Jadi ya bukan berarti mobil yang gak pernah dipakai itu free maintenance Tetep harus ada maintenance-nya Di video ini gue akan sedikit berbagi tentang Hal-hal apa aja yang tetep harus diperhatikan Sekalipun mobil kita jarang dipakai Karena ya tadi gue bilang itu Walaupun mobil gak dipakai ya Bukan berarti free maintenance Tetep harus ada yang diperhatiin Mau tau hal-hal apa aja Saksikan terus videonya Jangan di skip-skip See you Kalau emang mobil jarang dipakai ya Terlebih mobil lo mobil tua gini Dan lo kaum merbahan ya Ya intinya males lah untuk memanasin mobil Lo bisa cabut kutub negatif dari Aki ini Atau dua-duanya juga boleh Tapi kalau mau nyabut usahain Maksud gue kalau lo mau nyabut dua kutubnya ini ya Negatif-positif Kalau mau nyabut itu negatif dulu Kalau mau masang itu positif dulu Gue biar mencegah gak shortcut Atau konflik lah Dan kalau mobil modern Sebenarnya gak bisa Menurut gue sih ya Kalau gue salah Lo kasih komen di bawah aja Kalau mobil-mobil sekarang kan Elektrikalnya udah banyak tuh Mobil-mobil Eropa Atau mobil Jepang-Jepang Jaman-jaman sekarang yang udah canggih-canggih itu Itu kan mereka udah pake Echu Jadi kayak engine control unit Semacam otaknya mobil gitu ya Yang ngatur Apa? Ngatur konsumsi bahan bakarnya Terus Ya ngatur sensor-sensor di dalamnya Sama kayak otak gitu deh Itu Ada yang bilang kalau Mobil dimatiin dan Kedua kutubnya dilepas Itu bakal Bukan ngerusak sih Apa ya Ganggu kerja ecu Jadi kayak dia ngerestart ke default Fabriknya atau bawaan pabriknya Maka ada baiknya Dipanasin aja deh mobilnya Lagi juga mobil kan gak ditinggal jauh Cuman kayak Stay di rumah dan kita di rumah Berapa jauh sih ke garasi Dan manasin mobil 10 menit 15 menit lah Atau dibawa jalan lebih bagus Karena gini Ketika mobil Mobil diem ya Mobil diem itu Aki tuh kayak Dia gak melakukan sistem pengisian ulang Beda kalau mobil Mesinnya nyala dan jalan Dia tuh kayak Nisi ulang lah Nge-recharge gitu Dari alternator Jadi Energi yang kepake itu Diisi ulang oleh alternator Jadi Dayanya dia gak bakal habis Beda ketika mobil diem Itu dayanya pasti Masih abis Karena mobil Walaupun diem itu Dia ada semacam Dark current ya Ada berbagai komponen Yang tetep Menyerap daya dari aki ini Semacam misalkan Alarm Ecu Dan Audio Radio gitu Dia tetep Nyerap Daya aki ini Walaupun mobil diem Itu dinamain Dark Dark current gitu Terus Ya menurut gue Panasin lah Mobil Masa aja sih 10 menit 15 menit Di rumah gitu Itu kan jalan sebentar Ke garasi Masa gak sempet sih Itu aja sih Terus Lanjut lagi Ke Lo juga harus Periksa ini ya Kabel-kabel gitu Karena mobil tuh Kalau Seminggu, dua minggu Atau sebulan gitu Nggak lo periksa Dan tempat parkir lo kotor Bukan gak mungkin Tikus-tikus itu Bakal gigit-gigitin kabel Karena doi tuh demen banget Tempat hangat-hangat Gini Bisa lo taro Kamper ya Di sela-sela Kayak gini Lo taro kamper Atau Di sela-sela gitu Dan bisa juga Kabel-kabelnya Lo olesin Minyak kayu putih Karena aroma Minyak kayu putih tuh Doi gak demen Jadi Mouse 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 Si tikus tuh Gak demen Bau minyak kayu putih Bisa lo pake kuas Atau pake kain Lo Lo olesin ke Ya ke benda-benda Kayak gini nih Kayak kabel-kabel Yang dia demen Buat gigit-gigitin Karena kalo digigit tikus Tuh Kabel ya Elektrik-elektrik Mobil tuh Elektrikal mobil tuh Bakal keganggu Itu Terus Terus ini Kita ke Ban ya Nah Aki kan tadi udah ya Selanjutnya itu Ban Kenapa ban harus diperhatiin Karena ban itu kan Salah satu komponen Yang menahan Beban mobil ya Terus Jadi Kalo Mobil kelamaan Dan Ban Itu tetep Ke ground Terus nahan Beban mobil ya Apalagi Mobil-mobil yang berat Mobil yang beratnya Lebih dari 2 ton itu Bukan gak Bukan gak mungkin ya Bannya tuh Nanti Peang Atau Lebih Dikenalnya itu Flat spot Flat spot tuh Jadi kayak Ban tuh rata Dia Apa Sapenya tuh Gak bulet Sesuai Standar Keamanan ban Jadi Peang Kalo lu bawa jalan tuh Kayak Setirnya geter Sama kayak Dag-dag-dag-dag-dag Karena Sapenya tuh Gak Gak bunder Kenapa gak bunder Yang tadi itu Karena dia Mobilnya diem Terus dia nahan beban Dari mobil yang beratnya Pisaran Satu setengah ton Atau Atau bahkan ada mobil Yang lebih dari 2 ton Dan Dia diem Dan Bukan gak mungkin lagi Tekanan anginnya Lama-lama tuh Bakal berkurang Karena mobilnya diem Karena walaupun Ban keliatannya rapat Dia tetep punya pori-pori Dan Lama-lama tuh Anginnya tuh Kayak berkurang 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 Lama-lama kempes Terus dia nahan beban Ya udah Tadi itu Flat spot Jadi Periksa terus Tekanan Angin dari bannya Jangan Ya intinya Jangan males-males lah Walaupun mobil diem Yang tadi gue bilang itu Tetep perlu perawatan Selanjutnya itu Wifer ya bray Wifer tuh kan Karetnya ini Nempel terus di kaca Kalau ini Apa Nempel terus Mobil lo diem Terlebih Kalau mobil lo Parkir di tempat-tempat Tanpa atap Kayak gini Itu Lama-lama Terus Kalau cuaca juga Panas terus Karetnya ini Yang nempel terus Ini nih Ini lama-lama Bakal getas Bakal kaku Efeknya Dia jadi kayak Gak bisa Mengevakuasi air Di kaca ini Kalau hujan Jadi Apa Dia gak bisa bersihin Kaca dari air Karena Karetnya ini Udah gak optimal Apa ya Udah Gak lentur lah Udah Udah kaku Nah Kalau mobil lo Diem lama ya Dan Parkiran lo Gak ada atapnya Kayak gini Lebih baik Diangkat kayak gini Cuy Nah Begini Jadi Jadi Karetnya tuh Gak nempel Terus Di kaca Gitu sih Terus Abis dari Wiper Kita lanjut Ke Tanky bensin Jadi Kalau mobil kita Diem ya Maksud gue Diem tuh Lama gak dipake Seminggu Atau Dua minggu Atau bahkan Sebulan Tanky bensin tuh Rawan banget Berkerak Dan Bukan gak mungkin Bisa bocor Atau Ya Bukan gak mungkin Bisa Tanky nya tuh Berkerak Menimbulkan karat Dan Bocor Jadi Kalau mobil Kita diem lama Gitu Ada baiknya Fullin aja Tanky bensin Karena Gini loh Kan ini tanky bensin Misalkan Bensin lo Ada misalkan Cuman 1.4 kurang Itu kan Space Dari Bensin itu Ke Apa Titik atas Tanky itu Itu kan Ada space Bukan gak mungkin Kalau udara dingin itu Dia mengembun Terus ketika panas Dia berubah menjadi air Dan Hal itu Bisa bikin Korosi Atau Karatan Dan Hal yang gak diinginkan Bisa aja kan Apa Tanky Tanky bensin kita Bocor Karena karatan itu Jadi Ada baiknya Kalau emang Mobil kita mau parkir Dan kita gak pake Dalam jangka waktu yang lama Ada baiknya Bensinnya fullin aja Terus kemudian Dari tanky bensin Kita ke Penggunaan Rem tangan ya Kalau Mobil Di Parkir lama Banget Pakir banget ya Ya seminggu Dua minggu Atau bahkan Sebulan ya Dan Lu Ngerem tangan Gini Parkir lama gitu Itu bukan Gak mungkin Nanti Ketika lu mau pake lagi Mobilnya itu Disbrake nya tuh lengket Efeknya apa Efeknya ketika lu Ngerilis Atau Ngelepas rem tangan Dan lu mau majuin mobil Itu mobil agak Ya kayak lu ngeram gitu Jadi Mampet Mampet Kalau lu paksa Bisa muncul Bunyi Jeduk gitu Karena Kampas rem itu Menghimpit Atau menempel Lama ke tromol Atau ke Disbrake Kalau mobil belakangnya Udah disbrake Karena biasanya Rem tangan tuh Apa Relate nya tuh Ke rem belakang Bisa ke Disbrake Atau ke Tromol Dan Efek buruknya Kalau mobil-mobil Yang masih tromol Kalau dipaksa gitu Kampas remnya bisa Bisa lepas Karena bidang kontak Tromol tuh Lebih panjang Ketimbang Rem cakram Jadi Kalau Kalau menurut Saran gue sih Parkirlah Di tempat yang Datar Kalau misalkan Tempat lo gak datar Bisa lo ganjel Pakai Kayu Atau Atau apalah Yang bisa menahan Laju mobil itu Tapi usahain Pakir di tempat yang datar Dirilis aja Rem tangannya Gak usah Di rem tangan Terus Jangan lupa juga Buat nyuci mobil Kenapa? Karena Kebersihan itu Sebagian Dari iman Yoi Enggak Jadi Biar mencegah Apa ya Kotor lah Biar bersih aja Mobil enak dilihat Dan Ketika lo udah Nyuci mobil Mobil bersih Usahain Mobil Dikasih Sarung Atau di cover Kalau mobil lo Parkirannya Gak masuk ke Garasi Dan gak ada Atap Pelindungnya Usahain Pakai Cover body Itu Biar Mobilnya aman Gue rasa Itu dulu Saran dari Gue Kalau emang Dari gue Ada kata-kata Yang salah Gue terbuka Buat lo Perbaikin Dengan komen Di bawah sini Atau Ada yang harus Atau Ada yang Pengen lo Tambahin Silahkan Gue No problem Itu dulu Kayaknya sih Semoga Kita semua Baik-baik Saja Dalam keadaan Bumi Yang lagi Gak slow Tetep Di rumah Aja Buat yang Gak penting Keluar Tetep Semangat Buat para Pejuang-pejuang Covid-19 Yang sekarang Mungkin harus Mengorbankan Kepentih Beberapa Kepentingannya Untuk Kepentingan Yang lebih Luas You go Kill Men Yaudah Udah Mau maghrib See you Sampai jumpa Lagi Di vlog Berikutnya Semoga Kita semua Selalu Dilindungi Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di rumah Aja